Intro Almarhum ini memang orang yang pertama bertanggung jawab dan juga penolong Ini sebenarnya Almarhum ini sudah berapa tahun kerja di Morawal ini? Memang dia pada saat di Morawal itu dia ditempatkan di situ, di dalam operator situ Pak? Iya, pokoknya dikerja di sana Terus, bagaimana keseharian Almarhum sendiri nih Pak? Orangnya, karanya baik atau gimana Pak? Kalau keseharian Almarhum, Alhamdulillah selama ini nih Dia itu akurannya baik, welcome bagi semua orang Dan juga memang Almarhum adalah bekerja keras Almarhum juga merupakan anak pertama dari tiga bersaudara Ya, memang dua sebetulnya almarhum ini Perangkat ke Morawali Satu tahun yang selalu Salah satunya yang pernah ke Morawali Sulam punggung gitu ya Pak? Boleh Nah, terus Almarhum sendiri ini kan sempat dirawat atau gimana Pak? Waktu kecelakaan ini Hari hal kecelakaan itu pada dahat, anggal 24 Desember Dan pada hari itu juga dirawat di RSUD Kota Morawali Dan sempat dirawat satu-dua hari, satu malam Nah, tepatnya pada anggal 24 Desember, pukul 16.45, almarhum ditatunya Ini Almarhum sementara dimana pada saat kejadian Memang di dalam? Ya, di dalam kawasan Dalam kawasan situ Nah, terus itu Pak kan ada yang beredar itu Almarhum kan ini kan sempat menolong juga teman-temannya Ya Ternyata dia juga kritis Apa, memang benar begitu Pak atau dimana? Ya benar itu Pak Itu bisa kita lihat dari kabar dari teman-teman yang ada di Morawali Dan juga video-video yang beredar di media sosial Menimbulkan bahwa almarhum ini memang orang yang pertama bertanggung jawab dan juga penolong Penolong, berarti dia sempat memang tolong temannya ya? Ya Ada informasi yang kami terima sampai saat ini Saya Muhammad Syahreza Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital, PRTV dan media streaming lainnya Kompas TV, independen, terpercaya Terima kasih